Selamat siang, kali ini kita melanjutkan kuliah mengenai agama keharingan Kesempatan ini saya pakai untuk menjelaskan mengenai agama keharingan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan Kebetulan tahun 2018 yang lalu saya ke Kalimantan Tengah, tepatnya ke Sampit Ini adalah gambar-gambar terkait dengan kegiatan penelitian saya di Sampit itu Saya di sana mendalami agama keharingan berkunjung ke beberapa tempat Ini adalah hotel tempat saya menginap Ini adalah Tugu di Kota Sampit Sampit ini adalah Ibu Kota Waringin Timur Ini satu yayasan Dimana banyak anak-anak keharingan yang bersekolah di sini Ini beberapa buku yang saya dapatkan di sekolah itu Buku-buku ini adalah dua siswa dan siswi yang sekolah di yayasan itu tadi Mereka beragama keharingan Saya bertanya mengenai pelajaran pendidikan agama keharingan yang mereka terima Karena problem yang serius itu adalah guru agama keharingan Ternyata Belum tersedia di banyak sekolah Ini saya berdiskusi dengan guru di sekolah tersebut Saya mendapatkan gambaran mengenai pendidikan agama keharingan Dan apa yang menjadi problem terkait dengan Upaya mendidik anak-anak yang agama keharingan ini Ya ini sekedar gambar saja Gambar tempat menginap Tapi intinya bahwa agama keharingan ini adalah agama leluhur dayak Menurut Cilik Riwut Agama ini sebetulnya sudah ada sejak awal penciptaan Sejak awal penciptaan Sejak ranjing hatala Jadi ranjing hatala langit yang menciptakan manusia Oleh karena itu keharingan tidak memiliki Tokoh anutan atau pendiri Sebagaimana di agama-agama yang kita kenal lainnya Jadi mereka meyakini Ranjing hatala langit itu adalah Tokoh utama dalam agama keharingan ini Namun posisinya juga Karena dia tidak pernah berwujud Jadi memang apa namanya Ini lebih semacam bagaimana mereka meyakini agamanya Ini saat saya berkunjung ke Basarah Salah satu Basarah ya Yang ada di Kotim itu Ini Kawasan desa sebabih Kawasan desa sebabih Di sini Secara kebetulan Pada saat saya disana itu Ada Upacara agama keharingan Dimana salah satu Umat mereka Harus membayar niat Karena pernah sakit lama Dan Cara membayar niatnya itu Mereka Melarungkan Beberapa sesajian Ke danau Karena Mereka Pada saat Yang berhangutan sedang sakit Mereka Menyatakan Akan membayar Niat atau janji Dengan dilarungkan ke danau ini Beberapa hal Dan yang paling utama itu adalah Babi Cukup lama saya di sebabi ini Ya Saya mengkaitkan Antara apa yang dikatakan Cilik riwut Dengan apa yang saya lihat sendiri Di sebabi ini Jadi memang Ini adalah Berasal dari Nenek moyang Dari leluhur Saya pun ketika Di sana Sangat mudah Diterima oleh Umat Keharingan ini Mereka Gembira Ada tamu yang datang Dan saya Menceritakan Identitas diri saya Kelihatan saya Memakai baju Ada salibnya Dan Saya sebut Saya beragama katolik Mereka Sangat welcome Ini merupakan Ciri utama Dari Orang dayak Dimanapun juga Jadi Ketika saya di sebabi ini Saya merasa Tidak pergi Jauh Saya Merasa Menjadi bagian Dari mereka Juga Silahkan Nanti Dilihat Gambar-gambar ini Dimana Ada Sesajian Babi Dan segala macam Nah Sambil melihat gambar itu Saya akan melanjutkan Diskusi Mengenai Agama Keharingan ini Jadi Agama Keharingan ini Seperti tadi Saya sudah katakan Nah ini Sesaji Sesajinya itu Kalau Lihat sesaji Sesajinya Sebetulnya Sama seperti Kita melihat Sesaji Agama dayak Di kampung kita Di kabupaten landak Seperti ini Mengapa demikian Karena memang Sebetulnya Kalau di Kalimantan Tengah Mereka sudah Menyebutnya Semacam Agama Keharingan Kalau di kita Kita menyebutnya Adat Jadi kita itu Adat saja Padahal sebetulnya Itu adalah Agama Asli kita Hanya kalau disebut Agama asli Tentu Ini tidak baik Mengapa Karena kita sudah Menganut agama-agama Seperti katolik Protestan Islam Dan segala macam Jadi Apa namanya Lalu kemudian Kita disebut Adat Ya Kembali ke Perjuangan Pemeluk agama Keharingan ini Mereka terus Memperjuangkan Status mereka Pada tahun 1971 Majelis Keharingan Dibentuk di Kota Palangkaraya Dan dua tahun Kemudian Tahun 73 Kitab suci pun Disusun dengan Nama Panaturan Jadi Panaturan Seperti yang Kalian Tanyakan Di Tayangan Sebelum ini Itu adalah Kitab suci Yang mereka Susun Berdasarkan Tradisi Lilisan Berdasarkan Sastra Sangyang Sastra kuno Cerita mengenai Awal mula Kehidupan manusia Dan Pada saat saya Menghadiri acara Di Sebabi ini Seperti yang ada Dalam gambar Saya mendengar Tuturan-tuturan itu Jadi Mereka Berdoa dalam Bahasa lokal Bahasa ngaju Tentu saja Saya tidak mengerti Tapi Dari penjelasan Yang saya dapatkan Dari Pamalian Atau Balian Di sana Atau Imam Kita Kita sebut Begitulah Saya mendapatkan Gambaran Yang sangat lengkap Mengenai Agama Keharingan ini Mereka Mempercayai Betul Bahwa Nenek Moyang Masih berada Di sekitar Kehidupan mereka Jadi Apa namanya Pada saat Manusia yang Masih hidup Mengalami Problem-problem Kehidupan Ya Memintalah Pertolongan Kepada roh Leluhur Agar Leluhur Campur tangan Untuk Mengatasi Problem-problem Kita yang Masih hidup Ini Jadi Intinya Sebetulnya Adalah Mereka Sangat Hormat Dan Apa Mempercayai Betul Bahwa Nenek Moyang Mereka Itu Tidak Lari Jauh Nenek Moyang Mereka Itu Ada Di Sekitar Kehidupan Mereka Nah Ini Apa Satu Tradisi Dimana Ketika Selesai Upacara Itu Kan Pasti Ada Minum Tuak Minum Arak Atau Apa Sejenisnya Ada Makan Makan Juga Nah Disitu Juga Ada Sirih Saya Juga Harus Makan Sirih Ya Saya Juga Minum Tuak Minum Tuak Yang Mereka Sedorkan Itu Samalah Kata Kata Yang Saya Dengar Jika Tidak Minum Tuak Itu Ya Berarti Bukan Orang Dayak Ya Maka Saya Pun Ini Meminum Itu Diambilkan Dari Teko Itu Ya Itu Bagian Dari Mereka Minta Pertolongan Luhur Tadi Itu Apa Saja Yang Dipersembahkan Mereka Ketika Saya Kesana Yang Dipersembahkan Itu Di dalam Upacaranya Itu Ada Beras Ada Gaharu Atau Kemenyan Jadi Dibuat Ada Bau-bau Harum Begitu Yang Dibakar Gunakan Tambak Ada Mangkuk Yang Berisi Beras Dan Alat-alat Upacara Lainnya Ya Lalu Mereka Mengucap Syukur Dengan Kata-kata Kuruk Sumangat Atau Kuruk Lambah Jadi Mirip Seperti Kalau Orang Landak Mengatakan Kuruk Sumangat Jadi Ada Hal Yang Menyentuh Betul Bagi Saya Nah Ini Tempat Kalau Upacara Akan Dilakukan Jadi Beberapa Keluarga Itu Memiliki Tempat-tempat Khusus Untuk Mereka Menyimpan Atau Mempersembahkan Apa Namanya Sesajinya Jadi Masing-masing Di pinggir Danau Ini Mereka Punya Rumah-rumah Begini Ini Ya Kalau Di kita Kali Disebut Seperti Altar Gitu Tapi Masing-masing Ya Kalau Kita Mungkin Di kanayat Yang Saya Tahu Dikumpulkan Dalam Satu Tempat Nah Kalau Disini Ada Masing-masing Keluarga Ada Tempat-tempatnya Begini Jadi Dihidangkan Disitulah Nanti Yang Berdoa Naik ke Atas Itu Berdoa Dia Disitu Lalu Kita Di Bawah Nunggu Nah Ini Satu Prosesi Seorang Ibu Yang Diminta Bantuannya Untuk Menyampaikan Permohonan Keluarga Kepada Roh-Leluhur Itu Sedang Kemasukan Mereka Nanti Akan Mengantar Dia Juga Ke Danau Itu Nah Ini Proses Dimana Sedang Dilakukan Doa Di Atas Di Dalam Pondok Tadi Itu Ya Jadi Mereka Berdoa Disitu Ya Yang Berikutnya Ya Kebetulan Disana Saya Juga Bertemu Beberapa Tokoh Kaharingan Ya Imamnya Ada Sarjana Agama Kaharingan Juga Yang Saya Temui Disitu Saya Mendapatkan Informasi Mengenai Struktur Utama Kaharingan Itu Yang Pertama Itu Adalah Handepang Telu Pengertian Handepang Telun Itu Telun Ya Adalah Rohaniwan Yang Melaksanakan Upacara Tiwah Jadi Itu Dilaksanakan Oleh Handepang Telun Namanya Kemudian Tukang Balian Ini Yang Ada Seperti Yang Ada Di Upacara Sebabini Sebabini Tukang Balian Ini Balian Ini Adalah Seorang Imam Yang Sanggup Memimpin Upacara Barian Sebagian Besar Adalah Perempuan Nah Jadi Seperti Tadi Kita Lihat Balian Itu Seorang Perempuan Mereka Dirasuki Oleh Sang Sang Yang Jadi Mereka Dirasuki Oleh Roh Nenek Moyang Orang Dayak Yang Dekat Dengan Kehidupan Mereka Ini Piu Atau Pemandangan Tentang Apa Sebabini Tadi Itu Di Sekitar Sebabini Tadi Itu Nah Sambil Menonton Video Ini Melihat Gambar Ini Saya Tambahkan Lagi Persembah Yangan Biasanya Dipimpin Jadi Kalau ada Mereka Buat Sembayang Dipimpin Oleh Mantir Basarah Ini Pembawa Pengatur Acara Yang Kedua Mantir Kandayu Ini Pemimpin Nyanyian Kalau dikita Dirijen Mantir Kandayu Yang ketiga Mantir Pandehen Ini Yang Kotbah Jadi Saya Ulangi Yang Memimpin Upacara Sembayang Di Basarah Itu Ada Tiga Pertama Mantir Basarah Ini Yang Mengatur Acara Kedua Mantir Kandayu Ini Yang Memimpin Nyanyian Yang Ketiga Mantir Pandehen Ini Yang Membawa Kotbah Atau Renungan Renungan Nah Yang Digambar Ini Adalah Sebetulnya Ini Adalah Kuburan Jadi Masing-masing Keluarga Punya Rumah-rumah Begini Jadi Kalau Ada Anggota Keluarganya Yang Meninggal Maka Dimasukkan Dalam Rumah Ini Kompleknya Mirip Perkampungan Juga Mirip Pemukiman Juga Macam-macam Juga Ada Yang Dibuat Baru Ada Yang Masih Sederhana Yang Menarik Di sekitar Komplek Ini Juga Ada Makam Katolik Jadi Saya Menemukan Beberapa Makam Katolik Juga Yang Boleh Dikatakan Berdekatan Atau Bersama Lokasinya Itu Nah Ini Rumah-rumah Ini Jadi Apa Namanya Dia Ini Milik Keluarga Jadi Milik Keluarga Diletakkan Di situ Jadi Kalau Di intip Di dalam Kalau Yang Masih Baru Itu Ya Kita Masih Saja Ada Bau-bau Yang Ya Biasalah Ya Tapi Kalau Sudah Lama Kita Tinggal Melihat Ada Apa Seongkokan Tulang Tulang Belulang Yang Yang Ada Di Di dalam Itu Nah Ini Komplek Pekukuran Itu Ya Jujur Saja Saya Sebetulnya Tidak Terlalu Apa Ya Kurang Begitu Pas Saya Pergi Ke Kawasan Ini Tapi Ya Karena Saya Sedang Penelitian Saya Memberanikan Diri Saja Nah Ini Jadi Ini Adalah Balai Basarah Intan Kaharingan Desa Sebabi Ya Desa Sebabi Kotim Kotim Itu Kota Waringin Timur Ya Saya Dua hari Berturut-turut Ke Kampung Ini Untuk Bertemu Beberapa Orang Untuk Saya Wancara Tapi Saya Tidak Bermalam Karena Saya Mendapat Informasi Tidak Tersedia Tempat Bermalam Selanjutnya Perjalanan Kita Akan Lanjutkan Ke Desa Bangkal Ya Desa Bangkal Nanti Disini Cukup Banyak Yang Akan Saya Ceritakan Desa Ini Salah Satu Desa Yang Cukup Ramai Di Desa Ini Ada Gerja Katolik Ada Tempat Retret Juga Dan Cukup Banyak Reset Mengenai Interaksi Orang Katolik Dan Orang Kaharingan Yang Diambil Dari Lokasi Ini Jadi Suasana Kebersamaan Cukup Nyaman Cukup Terasalah Disini Yang Menarik Pada Saat Saya Ke Bangkal Ini Ada Empat Orang Yang Meninggal Yang Belum Dikuburkan Jadi Ketika Saya Bertanya Dengan Darah Sumber Disana Ada Pak Malian Saya Mendapatkan Informasi Itu Tapi Saya Tidak Terlalu Enjoy Rasanya Untuk Pergi Melihat Mayat Mayat Tersebut Jadi Saya Cukup Mendapatkan Informasi Saja Apa Namanya Mayat Mayat Itu Belum Dikubur Menunggu Akan Ada Upacara Namanya Upacara Tiwah Upacara Tiwah Membakar Apa Namanya Membakar Tulang Beluka Tulang Belulang Mayat Itu Nah Ini Tempat Apa Ya Mereka Ada Basarah Juga Ya Tapi Nampaknya Agak Jarang Dipakai Juga Ini Jalan Menuju Bangkal Itu Cukup Bagus Ini Jalan Dari Pangkalan Simpangnya Dari Jadi Kita Menemukan Kawasan Ini Cukup Terkenal Karena Banyak Sekali Ipen Ipen Yang Dipakai Atau Dijadikan Acara Wisata Di Bangkal Ini Makanya Tadi Kita Lihat Jalan Yang Ada Kesana Itu Di Aspal Tidak Begitu Jauh Sekitar 4 Kilo Dari Pinggir Jalan Sampit Pangkalan Pun Itu Ini Sama Seperti Cerita Yang Tadi Itu Juga Ada Tempayan Tempayan Disitu Apa Sandung Ya Mereka Menyimpan Mayat Mayat Atau Tulang Tulang Di Apa Di Tempayan Tempayan Itu Yang Tinggi Itu Makin Tinggi Status Orang Itu Makin Tinggi Juga Anunya Tiang Sandung Itu Ini Adalah Seorang Pamalian Disana Seorang Yang Berpengetahuan Tinggi Mengenai Agama Kahringan Ini Satu Kawasan Yang Kelihatan Baru Karena Sebetulnya Ketika Saya Berkunjung Ketempat Ini Kira-kira Tiga Hari Sebelumnya Ada Upacara Besar Disini Upacara Tiwah Jadi Apa Namanya Ada Upacara Pembakaran Mayat Itu Dan Informasi Yang Saya Dapatkan Memang Ini Tempat Pembakaran Itu Bisa Anda Lihat Ini Saya Berada Persis Di Tempat Dimana Mayat Itu Dibakar Ya Karena Masih Baru Jadi Apa Namanya Masih Cukup Kental Bau 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 Daging Yang Dibakar Itu Ya Ada Rasa Anu Juga Sebetulnya Tapi Ya Saya Ingin Betul-betul Tahu Tentang Kondisi Ini Puji Tuhan Saya Baik-baik Saja Pulang Dari Tempat Ini Nah Kembali Lagi Ke Tiwah Ini Jadi Tiwah Ini Adalah Upacara Kematian Terakhir Jadi Upacara Ini Berlangsung Paling Sedikit 7 hari Dan Paling Lama 33 Hari Tujuan Upacara Ini Adalah Pengangkatan Arwah Orang Yang Meninggal Ke Surga Agar Dapat Bersatu Dengan Nenek Moyangnya Serta Sang Yang Makhluk Halus Jadi Itulah Inti Dari Acara Tiwah Yang Ada Itu Disinilah Letak Pentingnya Upacara Yang Rumit Ini Identitas Daya Berhubungan Erat Baik Dengan Agama Hindu Keharingan Maupun Dengan Gagasan Kekeluargaan Jadi Upacara Tiwah Ini Memerlukan Peran Serta Keluarga Tanpa Dukungan Keluarga Memang Acara Sebesar Ini Tidak Mungkin Terlaksana Jadi Apa Namanya Ini Juga Masih Di Sekitar Itu Satu Apa Tempat Biasanya Ada keluarga Yang Mayat Keluarga Yang Meninggal Dikubur Dulu Disini Ada Yang Di bawah Seng Itu Ada Mayat Barusan Diangkat Beberapa Waktu Yang Lalu Lalu Nanti Dibuat Upacara Tiwah Beramai Ramai Jadi Ini Bapak Ceng An Bapak Ceng An Saya Berkunjung Ke Keluarganya Ya Dia Menunjukkan Di Dalam Rumah Yang Kecil Itu Ada Banyak Kumpulan Tulang 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 Itu Dikemas Sedemikian Rupa Disimpan Dalam Apakah Tempayan Atau Apa Disimpan Situ Jadi Berapa Tempayan Yang Ada Dalam Pondok Tadi Itu Jumlah Orang Yang Jumlah Mayat Yang Ada Di Dalam Tempat Itu Nah Ini Apa Namanya Ada Patung Patung Seperti Itu Ada Tiang Tiang Itu Menunjukkan Bahwa Status Sosial Sebetulnya Jadi Apa Namanya Di Tempat Itu Dari Kejauhan Sudah Tahu Ada Berapa Orang Mayat Yang Ada Lalu Ini Kalau Di Kalimantan Barat Mungkin Disebut Ancak Nah Ini Adalah Sketch Dari Apa Rumah Ibadah Mereka Tadi Itu Balai Basarah Tadi Itu Ini Apa Ya Sertifikat Keikutsertaan Pak Ceng An Tadi Itu Dalam Berbagai Aktifitasnya Sebagai Pemuka Agama Kaharingan Ya Ini Buku Buku Tentang Agama Kaharingan Saya Berkesempatan Mendapatkannya Saya Dibolehkan Mempotokopinya Ya Buku Buku Ini Buku Buku Ini Saya Simpan Dengan Baik Ya Juga Sudah Dipakai Untuk Pendidikan Di Sekolah Sekolah Hanya Saja Apa Namanya Cetakannya Menurut Saya Masih Sangat Sederhana Belum Dicetak Yang Baik Nah Ini Simbol Simbol Agama Kaharingan Itu Ya Jadi Di rumah Rumah Orang Kaharingan Itu Ya Ada Batik Yang Seperti Ini Ya Ini Menunjukkan Pohon Kehidupan Sebetulnya Ya Jadi Apa Namanya Karena Mereka Percaya Betul Hidup Ini Sebetulnya Seperti Pohon Kehidupan Itu Ya Itu Tentang Apa Balai Basarah Tadi Itu Ini Saya Sudah Pulang Sudah Ada Di Kota Sampit Saya Berkunjung Ke Satu Gereja Gereja Katolik Santu Juan Don Bosco Ya Saya Pergi Ke Situ Karena Bagaimanapun Tujuan Penelitian Ini Sebetulnya Dalam Rangka Melihat Interaksi Antara Kedua Agama Ini Di Kalteng Demikian Pembaran Saya Semoga Bermanfaat Terima kasih Sebagai Kesimpulan Dari Kuliah Kita Hari ini Kahringan Adalah Salah satu Agama Yang Dianud Oleh Masyarakat Dayak Dan Diakini Sebagai Agama Leluhur Mengandung Seperangkat Aturan Yang Mengatur Hubungan Manusia Dengan Tuhan Hubungan Manusia Dengan Manusia Dan Manusia Dengan Alam Lingkungannya Ajaran Suci Yang Termuat Dalam Kitab Panaturan Diakini Berasal Dari Ranying Hatala Langit Dengan Adanya Panaturan Sebagai Kitab Suci Kahringan Maka Kahringan Sejajar Dengan Agama Agama Besar Resmi Yang Mempunyai Kitab Suci Kitab Suci Panaturan Adalah Bermuat Teks Tentang Penciptaan Alam Semesta Yang Saya Miliki Terbitan Terbal 2001 Yang Dikeluarkan Oleh Majelis Agama Kahringan Republik Indonesia Dengan Diterbitkannya Kitab Suci Panaturan Ini Maka Usaha Untuk Mendapatkan Pengakuan Sebagai Agama Yang Resmi Sudah Jelas Kuat Jadi Ini Semacam Apa Pernyataan Yang Saya Garis Bawahi Dari Pemparan Kuliah Pada Hari Ini Demikian Dan Silahkan Nanti Ikuti Tugas-tugas Yang Akan Saya Sampaikan Melalui WhatsApp Terima Kasih Dan Jangan Lupa Terus Berada Di Channel Selamat Siang Terima 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 kasih.